Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku nyobain makanan yang sebenernya umum Ini tuh rujak, tapi aku gak tau sih kalo rujak ini di tempat kalian tuh ada atau enggak Jadi ini tuh yang sebelah kanan aku, ini rujak gobek Dan sebelah kiri aku, ini tuh rujak cemplung Udah pada tau belum? Nah kalo belum tau, bakal aku kasih tampak deketnya kayak gimana Komponennya apa aja atau isinya tuh apa aja ya Nah kalo yang ini, ini tuh rujak gobek Aku gak tau sih di tempat kalian ada atau enggak Aku bakal kasih tau ya, ini tuh singkong Nah ini, jadi kayak digobet gitu loh Abis itu ini ada tambahan timun, ada bengkuang juga Dan ada belimbing Tuh belimbingnya masih bentuk segitiga, eh bukan segitiga, bentuk bintang kayak gini Nah kalo bumbunya, ini tuh kayak bumbu ini loh Rujak lontong, cuma disini biasanya tuh lebih kecut Gitu, kayak tambahan cukannya tuh lebih banyak Kayak pedes, manis, kecut gitu Kalo bumbunya sama aja, kayak ya kayak tadi aku bilang Sama kayak rujak lontong, jadi kayak ada perpaduan kacang Kayak gitu-gitulah Yang ini, ini tuh rujak cemplung Jadi sebenernya tuh ini mirip banget sama rujak buah gitu Cuma buahnya dipotong-potong Tapi bumbunya beda, ini aku jelasin dulu ya Jadi isinya, ini tuh ada kedongdong Kemudian ini ada pepaya Jadi pepaya-nya yang setengah masak gitu loh Apa sih kalo di rumahku tuh namanya madan Kemudian ada juga bengkuang Nih bengkuang Katanya kalo cewek makan bengkuang tuh bisa awet muda Terus juga ada ini Ini tuh apa? Belimbing Belimbing Terus juga ada timun Sebenernya kalo lagi musim mangga Ini tuh pasti ada manganya Cuma sekarang kan belum musim ya Jadi gak ada manganya Ini enak banget Terus bumbunya Bentar-bentar Nih ya Ini emang kayak cair gitu kan Tuh tuh Nih kayak cair gitu Tapi tenang aja ini enak Jadi ini tuh bumbu petis Tau kan? Petis madura Ini enak banget Kayak kecutnya pas Jadi ini tuh ada cukaknya gitu Jadi pedesnya pas Terus kecutnya juga enak Bumbu petisnya Atau petis maduranya tuh juga enak Jadi bukan yang kayak abal-abal gitu Terus ada manisnya juga kan Sebenernya ini kayak perpaduan yang komplit Pedes, manis Asam Ini komplit banget sih Ini aku mau cobain yang rujak gobetnya Kalian udah liat dong Ini isinya apa aja Udah aku jelasin kan Aku bakal coba makan dulu Baru abis itu aku bakal komentarin Atau aku kasih penilaian aku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Timunnya Aku coba timunnya ya Oke karena aku gak suka bengkoang Jadi bengkoangnya aku skip Ini aku Makan belimbingnya Oke Alhamdulillah Seperti tadi aku ngomong Bumbunya ini tuh mirip banget sama kayak bumbu Rujak lontong Atau rujak sayur Itu mirip Cuma ini kayak Lebih cair aja Mungkin aku nih Hmm Lebih cair kan Kayak Pas diserupku tuh kayak Lebih cepet gitu loh Terus ini tuh Aku Aku dulu ya Aku dijelasin Kalau aku Lebih suka kalau rujak itu Asam Soalnya untuk rujak gobet Jadi aku lebih suka kecut gitu Dasarnya emang aku tuh suka buah yang kecut kan Kecuali ketek aku Ketek aku udah kecut Kalau buat aku Rujak ini tuh agak kemanisan dikit Agak Kayak sebenarnya enak Hmm Cuma Kurang kecut dikit Sebentar dulu aku cobain lagi Biar aku kasih Untuk rasanya lebih detail Hmm Aku gak tau Kalau di rumah kalian tuh Aneh atau enggak Kayak Kapan nyebutinnya nih Ubi atau singkong Di tempat kalian Aku takutnya beda Aku kasih gambarnya Di sini atau di sini Aku gak tau Kalau misalkan itu Digobet Terus dikasih bumbu Menurut kalian aneh atau enggak Tapi menurut aku enggak Ini enak Berarti aku kecil Itu aku Suka banget tuh Udah ini Cuma kalau dulu Orang-orang tuh Jual itu gak Ditambah kayak gini Kayak buah-buah tuh enggak Jadi cuma Pure Singkong Dan kadang tuh kayak Digobetin mangga gitu loh Jadi kayak Asemnya tuh bener-bener Ada buahnya Gitu Ini enak Aku lanjutin makan dulu ya Oh iya Kalau kalian mau beli Nanti bakal aku kasih Alamatnya Di deskripsi Atau nih Kalau kalian yang orang Bondoso Pasti tau Tau gak sih Toko plastik Di Bundaran pasar Tau kan Nah itu kan ada Toko plastik yang kayak Lama banget disitu Nah disitu Ada gang kan Nah pas Pinggir gang itu Pada ruja ini Kalau gak salah Warung Bu Iga deh Nanti Kalian bisa gak ditambah Atau bakal aku kasih Atau gampang lah nanti ya Aku makan dulu Kalau kalian mau pedas Tinggal bilang aja Bu mau pedas Kalau enggak Bu gak usah cabai Tinggal gitu aja sih Karena kayaknya kalau ruja Gak ada level-levelan kan Ini bukan ini Harganya ini tuh Rp10.000 Kalau kemarin-kemarin nih Dua minggu yang lalu Itu aku sempet beli Tapi tuh masih Rp9.000 Sekarang Rp10.000 Apa mungkin isinya ditambah ya Atau mungkin emang Semuanya serba mahal Tapi Rp10.000 Terus Ini kan juga lumayan banyak ya Satu piring gitu Masih lumayan sih menurut aku Di sana Juga banyak banget Rujak-rujak yang lain Ada rujak serut Apanya lagi Kayaknya rujak lontong Rujak cingur Lengkap deh Kalau gak salah Di sana tuh mulai buka Jam 10 pagi Tapi kalian jangan terlalu siang Kayak misalkan Eh bukan jangan terlalu siang Jangan sore-sore Kayak misalkan jam 3 Kadang tuh udah habis Di sana lumayan rame loh Menurut aku Karena tadi aja nih Pas aku beli Itu ngantrinya lumayan Kayak hampir sejam Enggak sih 40 menit lah Kayaknya Karena emang banyak Kalau kalian gak pengen ngantri Ya datangnya pas Awal buka itu loh Jam 10-an Tewes datang Aku gak mau bengkuang Tapi sekarang kena bengkuang Terakhir yang banyak Ya kan Soalnya kita mau ganti rujak yang lain Jadi ini yang banyak Ini udah tinggal sedikit Ini rujak yang kedua Ini tuh rujak cemplung Kalian udah liat kan Isinya apa aja Ini kalau rujak yang gobet tadi Itu kan udah dari aku kecil Udah ada Nah rujak cemplung ini Aku tahunya Sebenernya ketika pas aku kuliah Kan aku kuliahnya di luar kota Gak jauh sih Di Jember Jadi aku tuh kuliah di Poltec Jember kan Nah setelah aku disana Kayak semester 2-3 gitu Kan mulai tuh kayak cari makanan-makanan kan Nah aku nemuin ada rujak ini Aku pikir di Bawang Dewasa tuh gak ada Karena selama ini aku gak tau Dan tiba-tiba pas aku Sempet beli di warung itu kan Nah itu tuh Aku belinya rujak gobet Terus aku mikir kayak Ada tulisan rujak cemplung Tapi aku kayak aneh kan Ingat-ingat lupa gitu loh Jadinya aku coba Dan ternyata bener ini sama Sama kayak yang di Jember Cuma rujak gobetnya Bondoso dan Jember itu menurut aku beda Nah buat kalian yang Dulu kuliahnya juga di Jember Terus nyobain rujak gobet di Jember Itu beda banget sama di Bondoso Oke aku coba makan dulu Isinya kan tadi kalian udah lihat ya Ini gak bisa banyak-banyak Aku mau ngasih tips ke kalian Ini rujak cemplung ini Kalau dimasukin ke kulkas Atau slither Bakal lebih enak Beneran enak banget Aku udah pernah cobain soalnya Makannya aku asetok kalian tuh Aku makan lagi Kuahnya aku suka banget Padahal ini bukan kuah Ini bumbu Emang ini Apa ya Ini malah lebih encar Dibanding yang harus jago bacan Cuma ini kayaknya aku belinya tuh Udah setengah jaman gitu Mungkin kalau kalian langsung makan di tempat Sorry Kalau kalian langsung makan di tempat Gak akan saya encar ini Tapi tetep enak Ongnya rujak ini tuh enak Beneran Di bumbunya kan udah ada cuka Jadi kan asem tuh Nah ini ditambah kayak gudong-dong Itu kan asem juga Ini bakal lebih complete lagi Kalau ada mangga Beneran Kalau ada mangga luar biasa enaknya Enak banget Untuk harga ini sama ya Ini juga Rp10.000 Misal kalian Gak pengen Kayak bumbunya langsung di ini Dicampur Kalian beli ini aja Rujak buahnya Terus bumbunya minta petis Enak Beneran Oke aku lanjutin makan dulu ya Ini Lebih pedes dibanding yang tadi Padahal aku tuh sama-sama request pedes kan Pedes banget Aku ambil tisu Segitu aja video kali ini Tapi aku mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa Untuk beli rujak ini Karena enak Kalau kalian suka kecut Suka pedes Terus Emang suka rujak Wajib banget Cobain rujak cempung tadi Karena mungkin tempat kalian gak ada Tapi kayaknya rujak gobet Di beberapa daerah juga gak ada deh Kayaknya ya Nah kalian wajib banget untuk coba Alamatnya Seperti tadi aku bilang Aku tulis di deskripsi aja Dan Yang terakhir Aku mau ngingetin Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Abis itu di share Ke temen-temen kalian Ya Yang suka makan Yang suka Car referensi makanan Terutama yang mau ke Bonde Woso Terus bingung Mau makan apa Nah Share ya ke temen kalian Kalian juga boleh komen kok Kalau kalian Pengen aku cobain Makanan Apa gitu Mungkin makanan yang Sebelumnya gak pernah aku review Itu boleh banget untuk komen di bawah Segitu aja Video kali ini Semoga kalian suka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah